Intro Wah 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 gimana gimana pada tergiur gak nih ngeliat yang seger-seger dingin warna-warni Ulala kalem dulu ya foodies tinggal 3 jam lagi kok puasanya aman Nah ini cocok banget buat dijadiin menu batalin puasa nanti Setuju? Variannya ada banyak loh Dari es melon, es jeruk markisa, es mangga, es buah, es permen karet juga ada Dan yang pasti es coklat Hmm lazis Cus marki cus si ah Ajil moja aja nih foodies buat persiapan buka posa nanti Kita ikutin ya Let's go Oke foodies udah nyampe di tempatnya Nah ini udah rame, lumayan rame orangnya Langsung aja kita beli ya guys let's go Bang ada rasa apa aja bang? Ada rasa melon, jeruk markisa, sebuah mangga, bilo, Perkan karet, lalu kukat, lemon tree, sama tes kafe Oke, saya mau mangga, sama es buah Berapaan bang satunya bang? 5 ribuan gak? Biasanya per hari dapet berapa bang? Kalau udah deket-deket jam-jam segini Ya, seribuan lah Wah, seribuan? Iya Gila Udah gak heran deh ya foodies kalau dari tadi itu dikeruburin banget sama para pembeli Dari segi harga, receh banget, variannya juga ada banyak Satu orang beli 2-3 varian juga masih terjangkau kok Lantas aja nih, es-es gocengan kayak begini bisa menggeser eksistensi es-es viral dengan brand ternama Soalnya gak kalah juga nih foodies dari segi ukuran maupun varian Oke deh, esnya udah, kita tinggal cari makanannya ya Yuk! Wah yang gocengan udah, ada lagi dong yang lebih menarik Spaghetti ceban, OMG! Tahun 2023 loh foodies, masih ada spaghetti dengan harga receh kayak begini Udah deh ah, gak usah pake mikir panjang kali Langsung aja jel ikut racik dan takis-takis spagettinya Dihaduk-aduk terus 1 menit atau 2 menit? 1 menit atau 2 menit? Oke Gak boleh 2 hari gak boleh bang? Bisa Oh, ini porsinya banyak banget loh Serius ini 10 ribu nih bang? 10 ribu Nah, memang ada yang beda ya foodies Disini sausnya udah disiapin dari rumah sama penjualnya Tujuannya sih biar gercep aja gitu Kalo disermus sama para pembeli Jadi disini tinggal angetin aja sausnya Terus cemplung-cemplung aja deh tuh spagettinya Meski harganya super receh Tapi penjualnya gak ngasal Foodies, care banget tuh sama urusan kebersihan Tiap porsi mie-nya dibungkus dalam plastik Oke deh, seporsi spaghetti bolonyes ceban udah ready Kita tinggal cari penutupnya ya, yuk! Kalau gak enak bilangin ke saya Kalau enak bilangin ke teman anda Wow, tag lainnya bikin penasaran banget nih Kepo M Emang saya enak apa sih nih Lara Krebs ini ya? Oke foodies, sebelum azan maghrib berkumandang Kita ke destinasi terakhir ini Sebelum azan, kita mau pesen Krebs Kalau dari toppingnya sih ada banyak varian ya foodies Dan asiknya ini bisa dikombine Ajil suka sama topping coklat, keju, dan juga susu nih Cus langsung aja Jill ikut bikin Krebsnya Ini enak banget nih foodies nih Aku penasaran banget nih sama rasanya nih Karena dari baunya tuh, makanan itu ditentukan dari baunya Kalau baunya biasa aja, kemungkinan rasanya biasa aja Tapi kalau baunya enak, udah pasti rasanya juga enak Kalau dari segi ukuran sih, foodies bisa pilih Mau yang standar atau yang jumbo Tapi yang mending jumbo ya guys Karena harganya gak bikin ngantong bolong kok Cuma 12 ribu aja Oke deh, eh azan udah berkumandang nih foodies Cus langsung kita buka puasa yuk Best banget Bener-bener pelepas dahaga setelah seharian Aku beraktifitas Rasanya tuh beneran enak banget Antara susu sama sirupnya itu sama gitu Jadi gak kebanyakan susu atau kebanyakan sirup Di setiap sedotan selalu ada jelinya Dan wah ini best banget Sesuai tampilannya foodies Warnanya ini nyegarin banget Otomatis ketika diminum itu juga bikin segar tubuh kita Oke lah kalau gitu langsung aja kita icip spagetinya ya Best banget Kebetulan aku suka tomat Jadi emang si rasa dari spageti bolognese ini Tomatnya berasa banget Harga 10 ribu ini masih gak make sense buat aku Karena murah banget Dan rasanya kayak Kayak spageti-spageti yang kaya di restoran-restoran Dari sausnya aja udah beda banget Gak kaleng-kaleng foodies kental Dan gurih bumbunya tuh nyelimutin setiap pelainya Meskipun harganya cuma ceban Tapi ini dagingnya banyak loh Gak pake pelit Wah ini Ini enak banget sih ini Ini sendok paling mantep nih Sekarang aku cobain es mangga Ini buat harga 5 ribu Ini enak banget sih Dan 5 ribu tuh segini nih Sebesar ini Hampir semuka aku nih Ada mangga-mangganya Masih ada Masih ada Apa Buah-buah mangganya masih ada Di sedotan-sedotannya masih ada Masih bisa dikunyak-kunyak kecil Enak banget Wah ini es-esannya approve banget lah ya foodies By Maken Rece Mangganya berasa Manisnya juga pas Es buahnya juga isiannya banyak Jadi krips itu Untuk menentuin Rasanya enak atau enggak Yang pertama kita lihat dulu Dari si kripsnya ini Terlalu tipis kah? Atau terlalu tebel? Dan menurut aku Ini pas banget Kejunya Semuanya merata Buat aku yang penyuka krips juga Gak mesti khawatir Sama rasanya yang baru muncul disini Tapi udah bisa mulai menikmati rasanya Rasanya Satu persatu Coklat dulu Susu dulu Heju Baru ntar penutupannya di bagian disini nih Bagian yang paling disukain sama Hampir semua orang yang makan krips Valid ya foodies Meskipun krips pinggir jalan Tapi gak akal aku rasanya Sama krips yang ada di momol itu Isiannya pas banget Sama kulit kripsnya Varian toppingnya juga banyak Dan yang pasti nih Gak bikin kantong jebol Happy kan? Oke deh Kalau boleh dikasih penilaian Kayak kira berapa aja nih Jill Spaghetti bolognice Aku suka Bumbunya kental Aku kasih 8 persenuh Ini aku kasih 8 persenuh juga Harganya cuma 5 ribu 9 persenuh Dan the last one Rasanya pas 9,5 persenuh Mantap Wow penilaiannya bagus semua nih Artinya rasanya juga Lansis ya foodies Eh kalau mau coba juga Bisa kemana nih Jill Tempatnya ada di Jakarta Selatan Di Jalan Menteng Wadas Di belakang Pasar Rumput Ada banyak banget jajanan Minuman, makanan Jajanan lain deh Makanan berat, makanan ringan Semuanya ada di sini Ini baru namanya Makan receh Menu receh Tapi rasa gak receh Jajanan hangun Keren Terima kasih Terima kasih.